Halo Sobat.com, selamat siang. Kembali lagi di acara Tok Tok Kominfo. Baru aku, Abis Satria, di acara yang kece banget. Ini adalah acara tahunan dari Kominfo, yaitu Komexpo 2019. Nah, di Komexpo 2019 ini, ada banyak banget satkar, setelah satunya adalah bakti. Kita tanya, ayo yuk, kira-kira bakti itu apa? Dan programnya apa aja sih, mbak? Halo mbak, dengan mas siapa? Ayo mas. Oke, jadi bakti itu apa mbak? Dan programnya apa aja? Program bakti itu ada 4 mas. Ada Palapari, Akses Internet, BTS, sama nanti ke depannya ada satelit mas. Oh, itu tujuannya biar tersampai apa sih mas sebenarnya? Tujuannya kita untuk menghubungkan seluruh koneksi telekomunikasi yang ada di seluruh Indonesia, termasuk pelosok, sampai nanti keluar. Oh, biar merdeka sinyal ya? Ya, rencananya untuk merdeka sinyal. Tahun? Tahun, kalau untuk satelit 2023, rencananya. 2023? Ya. Makasih, mbak. Ya, makasih. Nah, ini dia petanya nih. Tuh, Palapari, Indonesia. Nah, sekarang kita coba eksplorium beberapa boot yang ada di Komexpo ini. Salah satunya adalah boot Aptika. Yuk, langsung aja. Dengan mas siapa ini? Mas Lesky. Mas Lesky, ini di bootnya Aptika. Ini ada tulisannya, tagline-nya gate digitalization go stronger. Ini artinya apa mas? Nah, seperti yang sering dijelasin Pak Semi ya, kalau tiga pilar ya Aptika itu, transformasi digital pada masyarakat, transformasi digital pada dunia bisnis, transformasi digital pada pemerintahan. Jadi, ini kita mendigitalisasikan untuk lebih kuat lagi. Jadi, pemerintahan juga gitu ya? Oke, di bootnya sini ada apa aja nih? Oh, ada game apa tuh? Itu ada game kahut, itu ada game juga muter nanti dapat hadiahnya apa gitu. Oh, bener-bener dapat hadiah juga ya? Iya, dapat hadiah juga. Terima kasih, mas. Langsung coba kita cek ke boot yang lainnya, yuk. Nah, sekarang ini ada di tengah-tengah. Ini ada bootnya Balitbang Smart Fun tuh. Bisa dilihat di sana, Balitbang SDM.com.info. Kayaknya lagi ada main-main dan juga ngapain nih? Kita coba kepoin yuk. Halo, mbak. Ini bootnya apa nih? Litbang, badan Litbang SDM. Ada apa aja di sini? Ada tentang beasiswa, ada tentang DTS, sama tentang penelitian kita. Oke. Ini di sini lagi ngapain nih? Puntun, ganggu bentar. Ini lagi ngapain, mas? Lagi kuis. Kuis apa ini? Digital Talent. Digital Talent Scholarship. Kuis Digital Talent Scholarship. Ini pesertanya nih. Jadi, kalian mau ngikutin Digital Talent Scholarship? Kuisnya ya? Iya, mau ikut kuis. Udah dapet banyak belum? Belum. Ini mau ikut kuis. Mau ngejar hadiahnya atau apa nih? Hadiah. Hadiah apa? Oke, kalau gitu, terima kasih. Nah, di sebelah situ ada rame-rame juga. Kayaknya ada apaan ya? Kita coba cek yuk. Yuk, yuk. Halo, mbak. Ini dari BPPT IKA ya? Ini apaan ini? BPPT IKA tuh apa? BPPT IKA itu adalah Balai Unit Pelaksana Teknis. Di bawah, Badan Litbang SDM. Tugas kami adalah untuk pelatihan dan sertifikasi Angkatan Kerja Muda dan ASN. Oke, terus, mbak ini apaan kok? Kayaknya seru banget nih. Boleh lihat ya? Boleh, boleh. Sobat kom. Jadi, ini adalah microwave buat bikin kue. Bukan, kan? Oh, bukan, bukan, bukan. Ini apa? Ini adalah 3D printing. Nah, nanti ini hasilnya ada soft copy-nya yang kita bikin. Ini dari ini 2 jam. Nah, nanti hasilnya, hasilnya kayak gini contohnya. Nah, salah satu contohnya. Nih. Ya. 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sobat kom. Ini adalah ular tangga Genke CIKP. Jadi, di ular tangga ini, itu kalau misalkan ada konten jahat, konten negatif, hoax contohnya, atau mungkin konten negatif, itu kita akan turun ke bawah. Tapi kalau ada konten bagus, kayak misalkan aduan konten, kita langsung bisa naik. Wah, kece. Dan bisa dapat hadiah juga di booth-nya Dejen IKP ini. Kita langsung tanya-tanya yuk ke mbaknya. Halo, mbak. Jadi, ini ada permainan apa aja nih di Dejen IKP? Ada permainan kahut yang pertama, nanti mainnya ada di layar. Terus ada ular tangga. Terus ada challenge-nya, yaitu upload foto di booth Dejen IKP ini. Dapat hadiah ya? Dapat hadiahnya di UD Pak itu. Oh, hadiahnya ada apa aja, banyak? Banyak banget, ada tumblr, speaker bluetooth, tuh, kaos, terus tambah lagi kakak sedotan itu ya? Oh, mobil? Brosurnya ya? Oke deh kalau gitu. Siap. Terima kasih. Eh sebelumnya? Mampir ke Dejen IKP ya, booth-nya ya? Siap. Di depan sana itu ada beberapa hal-hal yang jadul, ada radio sama TV jadul. Nanti kita lihat sedikit kesana. Yuk, baru habis itu ke booth yang lainnya. Nah, di sini di awalnya Dejen IKP itu ada radio jadul dan juga TV cembung. Jadi di sini tuh digambarin banyak banget informasi mulai dari awalnya ada komunikasi sampai ke sana tempat tadi kita main, ular tangga. Makanya hashtagnya apa? Tuh, beda generasi, beda komunikasi. Tapi tetap satu hati. Ada aku! Jadi ini adalah Tok Tok Kominfo waktu pas di acara episodenya Dewan Pes. Ada Pak Sarifudin, Pak Wardah, dan yang lainnya. Mendingan langsung aja yuk kita lihat di dalam boothnya Dewan Pes itu ada apa aja. Yuk. Selamat pagi pemisah kembali lagi dengan Abis Satria di acara Tok Tok Kominfo di Kominfo TV. Nah sekarang aku mau ngejelasin ke kalian berita nasional yang lagi heboh. Kayaknya nggak gitu deh, ceritian berita ya? Ini cara bacanya sayang banget. Nggak gitu ya? Nggak. Cara bacain berita bukannya gitu? Bukan dong. Kalau cara bacain berita tuh harus tenang. Tenang. Iya kan? Jangan buru-buru. Karena kalau buru-buru, pendengarnya atau pemirsanya nggak paham ngomong apa gitu loh. Kalem aja kalem. Kalem aja ya Bu. Jadi sekarang aku lagi ada di boothnya Dewan Pes. Di boothnya Dewan Pes ini, itu ada satu sudut yang kita bisa pura-pura jadi news anchor, membawa berita, dan lain sebagainya. Dan diajirin juga di sini. Ini dengan ibu siapa? Saya Santi. Ibu Santi di Dewan Pes ya? Saya tenaga ahli Dewan Pes. Jadi di Dewan Pes itu ngapain aja sih Bu tugas dan kewajibannya? Dewan Pes itu ada banyak sekali ya tugas. Dan komisi-komisinya juga ada sekitar 7-8 komisi. Di situ kita yang paling penting adalah verifikasi dari perusahaan Pes, serta uji kompetensi untuk wartawan. Oh, termasuk kayak tadi aku buat uji kompetensinya ya? Iya, kayaknya belum lulus wartawan dasar tuh yang pemula. Harus belajar lagi ya? Iya, mesti belajar lagi. Terus yang lainnya juga tugas yang penting adalah kita menerima pengaduan dari masyarakat. Jadi kalau misalnya masyarakat ada yang merasa ada yang salah ditulis peristiwanya di dalam media cetak, atau di media penyiaran salah dikutip, itu biasanya mereka mengadu ke Dewan Pes. Oh gitu, sambil geser ke situ yuk Bu, ini ada tulisan apa nih? Jadi kayak gitu ya Bu ya? Iya, jadi kalau misalnya Dewan Pesnya itu merasa bahwa apa yang dilakukan oleh jurnalisnya itu salah, jurnalisnya akan diberikan teguran gitu. Sanksi gitu ya? Sanksinya lebih ke administratif, jadi diberikan berupa teguran, tapi yang melaksanakan sebenarnya perusahaan di mana jurnalis itu bekerja. Karena Dewan Pes tidak bisa memberikan sanksi ataupun denda, jadi hanya diberikan jalan keluar lah, biasanya mediasi gitu. Oke, siap. Terima kasih Bu. Aku kliening-kliening lagi ya Bu ya? Oke, silahkan enjoy ya. Terima kasih. Yuk kita sekarang kliening ke booth lainnya. Baungkah kalian, apa itu KPI? Nah, KPI itu mengawasi berbagai elemen, mulai dari televisi, radio, dan frekuensi publik. Langsung kita tanya aja ke orang-orangnya, kira-kira KPI itu apa sih sebenarnya? Yuk. Olimp. Mas Olimp. Iya. Mas, jadi KPI itu apa sih? Nah, KPI itu? Komisi Penyiaran Indonesia. Ya, tahu. Saya juga tahu. Itu tugasnya ngapain? Tugasnya? Kami mengawasi tayangan TV dan radio. Oh, apa aja yang dia wasin sih sebenarnya di TV dan radio itu? Nah, kami mengawasi tayangan Peska Tayang. Setelah tayang. Setelah tayang. Dan KPI itu bukan lembaga sensor ya? Jadi yang sensor siapa? Iya, ini TV-nya sendiri. Setiap stasiun TV melakukan self-sensorship di sana. Oke, siap. Jadi, kalau misalkan ada tayangan yang tidak sesuai nih, apa yang akan dilakukan sama KPI? Nah, kalau ada tayangan yang tidak sesuai, kami punya tim pemantauan sama tim pengaduan. Jadi, setiap tayangan kami pantau 24 jam non-stop. Selain memantau, kami juga menerima aduan. Simple caranya mengadu itu cukup follow sosial media KPI, adukan lewat sana. Oke, siap. Jadi lewat sosial media aja ya? Sosial media, ada telepon, ada SMS, SMS. Kita punya semuanya, fasilitas. Siap. Kalau gitu, mendingan kita bikin konten dulu gimana? Yang nggak bisa kena sanksi sama KPI. Berarti konten yang baik dan sehat ya? Betul. Oke. Dan sesuai sama ini, pedoman perilaku penyiaran. Oke. Jadi, kalau misalkan Sobat.com datang ke Komexpo 2019, ini boleh diminta gratis ya? Gratis. Oke. Bisa diminta. Udah, aku bawa ulang ya. Apa lagi? Sini satu lagi. Ada lagi yang lain? Oke, ini penyiaran kita. Oke, oke. Ini juga ya? Boleh. Boleh, boleh. Nah, sekarang ada di bootnya SDPPI. Ini adalah sumber daya dan perangkat post dan informatika. Di sini kita bisa dapat apa aja, Mas? Kita bisa dapat informasi tentang perizinan frekuensi, tentang regulasi bagaimana tata cara pengajuannya. Sekarang juga kita sudah go online ya, maksudnya pengajuan frekuensi itu bisa kita submit secara online. Oke. Kita bisa mengakses di web postel.go.id, pilih menu pelayanan, lalu pilih izin spektrum frekuensi. Oke, siap. Nah, kalau yang di depan itu punya SDPPI juga ya? Itu apaan sih? Itu mobil balai monitoring spektrum frekuensi yang dari Balmon, Jakarta. Fungsinya buat apa mobilnya? Nah, itu untuk penindakan, untuk pengendalian frekuensi. Jadi kalau masyarakat pada umumnya belum tertip memakai frekuensi, mungkin dari pihak Balmon akan mencoba menegur dan menanyakan sertifikat keaslian ISR-nya. Oke, siap. Kalau gitu, abis ini kita akan cek juga, di depan ada mobil Balmon, dan juga banyak banget alat-alat canggih buat ngecek dan juga nge-test frekuensi ya? Iya, besok sekali. Siap. Makasih, mas. Nanti abis ini kita keluar buat ngecek mobilnya. Yuk. Nah, ini dia yang tadi aku bilang, SDPPI yang ada di luar. Ini dari Balmon, Jakarta. Ada banyak alat tempurnya di sini buat ngecek frekuensi. Langsung kita cek yuk, kira-kira apa aja sih alat-alatnya. Yuk, teman-teman. Permisi, pak. Dengan pak siapa ini? Dengan Adit, mas. Pak Adit. Siap. Pak Adit, ini alat apa aja nih, pak? Ya, kami dari Balmon monitor frekuensi radio. Kebetulan di acara ini, kami membawa beberapa perangkat, yaitu adalah ada perangkat receiver PR100, kemudian ada spectrum analyzer, kemudian ada DMR, digital mobile radio, kemudian yang satu lagi ada software Argus, yang dia di sini, laptop ini sudah terinstal, dengan aplikasi Argus, yang kebetulan ini kita remote ke dalam perangkat yang ada di dalam mobil. Oh, oke. Jadi sebenarnya ini semua itu buat apa sih? Ya, oke. Kita jelaskan satu persatu ya, mas. Ini kayaknya alat buat ngedeteksi hantu ya? Ya. Bukan? Bukan. Tapi mirip, mas. Mirip, ya? Megangnya gimana nih? Kayak gini ya? Kayak gini megangnya? Oh, tapi buat ngecek frekuensi? Ya. Oh, gil kok. Gitu-gitu. Secara fungsi. Fragensi memang tidak terlihat. Mirip seperti hantu. Oke. Ya, gitu. Tapi bukan hantu ya? Oke. Bukan. Oke. Siap. Oke. Jadi pertama ini adalah receiver per 100. Ya. Dia sifatnya bertugas atau berfungsi untuk menerima. Menerima suatu pancaran. Dari sumber pancaran. Oke. Ya, kemudian dari sini, kita dalam satu case contoh misalkan nih. Contoh. Nah, di sini kita mencoba untuk memonitor suatu frekuensi radio siaran. Oh. Di sini kita ambil salah satu contoh di frekuensi 88 MHz. Nah, dari frekuensi 88 MHz ini, nanti kita pantau, kita monitor, kita lihat. Oke. Siap. Kalau yang di mobil, kita langsung cek. Itip ke mobil yuk. Sobatkom yuk, Sobatkom. Nah, kalau yang di mobil ini, ada apa aja sih kira-kira? Kalau yang di mobil ini, intinya dia adalah perangkat DDF. DDF? DDF 255. Oh, jadi buat apa? Sama juga itu secara fungsi atau gimana? Dia ada tiga tugas. Mobil ini. Yang pertama untuk okupansi. Ya, okupansi penggunaan sponsor frekuensi radio. Oke. Yang kedua, fungsinya dia sebagai Direction Finder. Oh. Untuk melacak atau mencari sumber pancaran. Oh. Oke. Ini antena di atas? Ya, yang di atas. Oh, oke. Ini adalah antena ADD 295. Oke. Ini antena DDF-nya nih. Dingin juga ya, dalamnya aku juga pengen ngadem juga dulu nih. Oh, loh. Dingin ya? Gak bisa. Gak bisa panas ya mesinnya ya? Gak boleh panas, karena kita udah perangkat. Oh, oke deh kalau gitu. Terima kasih Pak Adit. Sama, sama. Dari SDPPI Balmont Jakarta, ngejelasin tentang berbagai alat yang ada di sini, yang ada di ComExpo 2019, untuk bisa ngecek frekuensi, dan semua hal tentang frekuensi atau yang tidak terlihat itu ya, karena frekuensi gak kelihatan ya. Makasih Pak, makasih. Sama-sama mas. Langsung aja, kita kembali ke dalam ruangan. Nah, Sobat Tom. Kali ini, aku lagi ada di bootnya KIP. Komisi Informasi Publik. Sebenarnya, Komisi Informasi Publik itu apa sih? Langsung aja kita tanya yuk, ada yang langsung berkese di sini. Komisioner KIP. Halo Pak. Halo, apa kabar? Sehat? Pak, siapa Pak? Hendra JKD, Wakil Ketua KIP Pusat. Apa sih Pak? KIP itu Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Tugasnya ngapain Pak? Mengawal hak seluruh rakyat untuk tahu. Oke, sebentar, sebentar. Ini panas, Pak. Eh, mata kulun banget. Ini pesak aja nih. Iya, udah gak apa-apa. Jadi ini aku pakai gini aja. Jadi ini apanya aku pakai ini, Pak? Namanya Saki. Saki. Saki itu sahabat Komisi Informasi. Ada satu lagi pasangnya itu. Satu lagi di sana? Itu namanya Sasi. Sasi, Sasi itu. Bukan Susi loh ya. Bukan Susi ya. Sahabat? Sahabat Transparansi. Oke, jadi di sini kita bakal bisa dapetin banyak informasi menarik. Seputar informasi yang bisa diakses oleh publik ya, Pak ya? Bukan di sini mendapatkannya. Bukan di sini. Mendapatkannya itu di badan publik. Di badan publik. Komisi Informasi itu bertugas untuk memastikan agar seluruh lembaga negara itu mengawal, memberikan hak masyarakat untuk tahu seluruh informasi apa aja Anda di sana. Oke, makanya hashtagnya hak Anda untuk tahu. Lihat tuh Sobatkom. Tuh, 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 tuh. Hak Anda untuk tahu. Oke, kalau gitu aku tanya-tanya ke mbak-mbaknya boleh ya, Pak ya? Siap. Halo mbak-mbak, dengan mbak siapa ini? Saya Indah. Mbak Indah di bootnya KIP ini ada apa aja? Kita menyediakan Sofortin-sofortin menarik. Minuman gratis dari promotor kita nih, Levite. Kemudian ada saya dan teman-teman. Ada aku juga dan juga masih. Yuh, pasti. Terus yang bisa dibawa pulang apa aja? Banyak ya? Banyak, pokoknya bermain aja di sini. Siap, kalau gitu. Terima kasih mbak Indah. Terima kasih juga, sama-sama. Nah, ini adalah boot yang paling pojok deket sama panggung. Ini bootnya PPI ya, Mas ya? Iya, betul. PPI itu apa, Mas? Ya, PPI itu salah satu Direkturat Jenderal di Kominfo. Kepanjangannya Direkturat Jenderal Penyelenggaraan Post dan Informatika. Ngurusin apa aja sih, Mas PPI itu? Iya, kita selain mengurusi soal perizinan terkait Post dan Informatika, kita juga ada beberapa proyek yang sifatnya non-komersial, tapi masih menyangkut dengan penyelenggaraan Post dan Informatika. Oh, gitu. Nah, sekarang ngomongin COMP EXPO 2019. Di bootnya PPI ada apa aja? Explore yuk! Yuk, 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 yuk. Jadi di bootnya PPI ada apa aja nih? Iya, kita ada pamflet sosialisasi. Ya, selain pamflet, kita juga ada video sosialisasi juga. Ya, kemudian kita... Di sini yang menarik juga ada hiburan buat teman-teman, setelah kita sosialisasi, kita adain quiz. Jadi ada beberapa pertanyaan, ada beberapa pertanyaan lewat digital juga. Nanti teman-teman SMA, apa, siswa-siswa SMA yang ikutan game kami, kita kasih hadiah. Hadiah? Hadiahnya hadiahnya ada mulai dari flash disk, totem bag, block note, kemudian pulpen, ya. Bahkan untuk besok acara pucat PPI, kita udah nyiapin handphone sama printer. Aku pengen handphone-nya bisa nggak? Hadiahnya gimana caranya? Iya, besok kita ada talk show kan. PPI kita kasih talk show. Nah, di situ kita ada kesempatan untuk bagi-bagi hadiah tersebut. Siap. Kalau gitu, kita sekarang cobain fotoboot-nya yang ada di PPIU. Ini fotoboot apa ini? Iya, kita juga ada fotoboot. Jadi kita tahu bahwa teman-teman SMA, SMA kita itu jiwa kekiniannya sangat meronta-ronta, ingin eksis. Kita sediakan selfie boot. Di sini bukan cuma foto biasa, jadi fotonya nanti bisa berubah jadi gif. Jadi kita nggak ada hasil cetak. Kita berusaha semuanya go digital. Jadi teman-teman yang sudah foto di sini bisa download langsung di link, tinggal scan QR atau dikirim via email. Siap, mantap. Langsung aja Sobatkom, abis ini aku bakal cobain fotoboot yang ada di Dijen PPI ini. Dan besok di acara puncak akan ada hadiah juga sampai handphone dan juga printer yang ada di PPIU. Langsung kita cobain. Terima kasih mas. Nah selama perlangsungnya Komexpo 2019 ini ada juga klinik yang bisa siap sedia. Kalau misalkan kita pusing udah klinik-klinik ke semua boot. Langsung sambil kita coba cek aja yuk. Karena aku juga mau cek kesehatan nih. Apakah ada palaku yang sakit, mataku yang sakit, atau hatiku yang sakit. Nggak, nggak, nggak. Aku nggak sakit hati. Kita berikan cek sini yuk. Halo bu. Halo. Jadi ini kita bisa cek apa aja? Yang pertama ini screening kesehatan seperti Tensi, gula darah. Oke, ada hadiah juga di sini? Ada, dapatnya adalah wadol untuk menghilangkan sensitivitas gigi. Jadi kalau tadi dibilang ya lebih baik sakit hati atau sakit gigi? Mendingan sakit hati sih, sakit gigi susah. Kalau ngilu-ngilu dioles aja ini. Oke, siap. Tapi aku bisa coba cek juga nggak? Boleh. Oke, sekarang aku tes Tensi dulu ya. Siap. Sakit nggak ini? Nggak, dong. Nggak, ya. Oke. 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 Mungkin karena abis lari-lari ya? oh, k Ente berih. Oke jadi sampai 35-40 tahun banget ke masu- daripada ini. Gak, gak, gak mehrere enggak mau gak mau. Oke. Kalau begitu, berarti aku sehat ya? Sehat. Terima kasih Bu. Tapi kalau pusing itu bisa ke situ juga ya? Bisa, siap, siap Ini hadiah juga? Siap, aku dapet hadiah odol Biar giginya gak sensitif Biar hatinya juga gak sensitif, bisa ya? Bisa Nah itu dia Sobat.com Keseruan acara Komexpo 2019 Banyak banget bud Dari semua stalker yang ada di Kominfo Ada seminar, ada informasi menarik Bahkan ada banyak hadiah disini Terima kasih sudah menonton Kerjasama dari Kementerian Komunikasi dan Informatika Dan juga Siberkreasi untuk acara Tok Tok Kominfo kali ini Jangan lupa untuk terus tonton Tok Tok Kominfo Di sosial medianya Kominfo Saya Abi Satria Bye